Keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengabulkan gugatan agar penghayat kepercayaan bisa masuk dalam kolom agama di KTP disambut gembira oleh komunitas Sabta Dharma di Surabaya. Sementara di Spenduk Capil, Surabaya masih menunggu petunjuk teknis dari Dijen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Para penghayat kepercayaan menyambut gembira dengan putusan diperbolehkannya mengisi kolom agama di KTP para penghayat kepercayaan. Selama ini kolom agama yang kosong di KTP para penghayat menjadikan mereka terpenggirkan. Para penghayat yang semula beragama lain lalu berpindah menjadi penghayat kepercayaan merasa disulitkan dalam kepengurusan KTP-nya. Juga untuk pengurusan administrasi pernikahan dan mencari kerja. Putusan MK ini membuat para penghayat gembira. Kita sudah senang sekali. Dan juga kita sebagai pembunuhan sanggar juga merasa gembira atas terjadinya KTP ini sudah diakui oleh pemerintah. Bahasanya kita tidak ragu-ragu lagi. Terutama dalam pelaksanaan, dalam pekerjaan. Dari anak-anak remaja itu sudah tidak ragu lagi. Setelah putusan ini, para penghayat Sabta Dharma bisa mengubah agama mereka yang ada di kolom KTP sebagai penghayat kepercayaan. Mekanisme perubahan tersebut akan menunggu lembaga terkait. Mereka juga berharap putusan ini bisa mendorong penghayat semakin terbuka dan percaya diri untuk menunjukkan identitasnya. Harapan kami bahwa dengan putusan MK ini akan mendorong penghayat kepercayaan yang selama ini masih secara psikologis sangat takut untuk menunjukkan jati dirinya. Ini menjadi ruang yang lebih luas, nafas yang lebih lega. Bahwa kami tidak perlu takut lagi karena pengakuan negara tidak lagi diskriminatif, tapi setara dengan saudara-saudara agama yang lain. Sementara di Surabaya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya masih menunggu petunjuk teknis dari Dijan Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Namun dalam aplikasi pendaftaran kependudukan, Dismunduk Capil Surabaya sudah mengakomodir, menghayat kepercayaan pada akte perkawinan dan perceraian yang baru pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Tim Liputan